Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua kembali lagi di furnitur Jepara tempatnya gudangnya furnitur yang ada di Jepara ya kali ini kita akan membahas lemari hias ukiran sima ya teman-teman bagaimanakah spesifikasi lengkap lemari hias ini kita akan bahas sama-sama sebelum kita akan membahas spesifikasi lemari hias ukiran sima ini ayo teman-teman bantu dukung channel kami dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya juga ya supaya teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru dari channel kami ataupun video promo terbaru dari channel kami dan follow juga instagram kami di atroda barokafurnitur disitu kami selalu update katalog furnitur terbaru lainnya ya oke langsung saja teman-teman furnitur Jepara kita akan bahas spesifikasi dari lemari hias sima ini lemari hias ini memiliki model full ukiran ya teman-teman bisa teman-teman lihat sendiri ukiran yang sangat mewah dari lemari hias ukiran sima ini untuk ukiran di bagian depan lemari ini ukirannya agak panjang dari atas sampai ke bawah ya dan di bagian pintu bawah ini dia sih ukiran juga ya teman-teman di setiap pintu lemari bagian bawah ini dan tidak hanya di bagian bawah saja ukirannya di bagian atas pun memiliki ukiran yang sangat mewah lagi ya untuk ukiran yang di bagian atas ini lebih kelihatan menonjol dan sangat mewah ya teman-teman tentunya ukiran ini memiliki ciri khas lemari hias ukiran sima ini ya teman-teman dan untuk bahan dasar sendiri lemari hias ini memakai bahan dasar kayu jati ya pokoknya untuk bahan dasar yang kami pakai tidak perlu diragukan lagi ya soal kualitas dan bahan yang kami gunakan tentunya kami memakai full kayu jati untuk lemari hias yang satu ini dan berapa sih ukuran lemari hias ini untuk ukuran sendiri lemari hias ini memiliki ukuran lebar 150 cm dan tinggi 220 cm ya jadi tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek juga ya lemari hias yang satu ini memiliki ukuran yang sangat pas dan presisi pokoknya nah untuk penyimpanan sendiri lemari hias ini kami sediakan 6 penyimpanan yaitu 3 di bagian atas dan 3 lagi di bagian bawah yang 3 di atas ini memiliki lemari kaca ya guys sedangkan yang di bawah lemari biasa dan untuk di bagian atas ini lemari dilengkapi kaca di bagian samping depan dan belakang ya teman-teman jadi lemari ini dikelilingi menggunakan kaca ya guys dan untuk warna finishing lemari hias ini makai warna finishing gold kombinasi ya teman-teman dan soal warna finishing kami tentunya menggunakan cat yang bagus ya jadi menghasilkan warna yang lebih kelihatan hidup di lemari hias ini dan soal warna teman-teman bisa request ya teman-teman mau warna seperti apa sesuaikan saja dengan keinginan teman-teman semisal teman-teman mau warna natural gloss atau warna duko putih tinggal sesuaikan saja dengan keinginan teman-teman di rumah ya dan bagi teman-teman yang masih bingung untuk cara pemesanan lemari hias ini di furnitur Jepara teman-teman bisa hubungi langsung di WA kami di 0822-4235-6272 dan silakan screenshot video ini dan kirimkan kepada WA kami tadi ya dan WA teman-teman akan kami balas secepatnya ya nah teman-teman itu adalah spesifikasi lemari hias simak ini semoga video ini bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang sedang mencari lemari hias seperti yang kami bahas ini jika teman-teman mau tanya spesifikasi lainnya dari lemari hias ini teman-teman silakan hubungi WA kami yang tadi ya dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai saya pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati